Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channelnya Gani V klasik nah mudah-mudahan di kesempatan ini di malam hari ini dan teman-teman semua diberikan kesehatan Hai nah ini untuk tutorial ini saya akan menjelaskan tentang pemasangan ball join di sebuah mobil Pekombi nah ini dadakan ya tadi ada permintaan untuk menjelaskan tentang pemasangan ball join untuk Pekombi nah ini saya akan jelaskan dan sebelum melangsungkan video ini tutorial ini jangan lupa dibantu subscribe nya di share dan di komen kalau ada pertanyaan lain kita langsung saja untuk penjelasannya tentang ball join ya jadi ada teman-teman ini gimana cara memasang ball join yang benar jadi ini nah untuk ball join atas dan bawah ini atas dan bawah ya sama aja nanti ini kalau misalkan teman-teman beli ball join itu kan isi empat isinya dampak bebas itu mau dipasang dimana soalnya ukurannya sama nah yang penting dalam pemasangan nanti itu harus kan ada cowakan ini nah ini ada cowakannya di bibir ball join itu jangan sampai salah pemasangan ini belakangnya yang juga ada cowakan sama nah untuk cowakan ini dipaskan sesuai ini nah di lengan ayun yang ada jendol nah untuk cowakannya dipaskan sama ini yang bawah juga sama ini ada tuh nah jadi untuk cara membongkarnya itu biasanya kalau nggak dipukul ya kalau misalnya dipukul bisa ya nggak papa dipukul dari sini di bawahnya dikasih ring ya dikasih bos atau pipa tebal lah yang penting ini bisa nahan yang ininya atau ininya bisa nahan dipukul bisa nggak papa tapi yang paling bagus itu di press jangan ada pemukulan gitu jadi untuk pemasangan juga di press sama untuk pembongkaran di press di mesin press ya bawa ke tukang press nah terus untuk biar tidak salah terbalik nanti pemasangannya di atas ya arahnya ke sini bukan masanya nanti tukangnya salah nah patokannya gini teman-teman harus mencari dulu bagian kiri kanannya nah yang ada ada dudukan shockbackernya itu nah itu di paling bawah ya nah jadi diposisikan yang ada dudukan shockbacker itu mengarah ke dalam bawah di kolong bodi ya mengarah ke dalam nah itu kalau arah ke dalam berarti ambil berarti ini sebelah kiri ya nah terus sebelah kiri atau kanan nah terus dari untuk pemasangan pas pelepasan teman-teman harus lihat ini baut kancingnya ini itu kalau posisinya ini di atas ini berarti kan bagian kiri nah jangan lupa untuk pemasangan jangan sampai terbalik pemasangannya takutnya di atas gini dari atas ke sini nanti kan bojoinnya ke sini jadi kebalik gitu jadi pas pemasangan teman-teman harus ditandai lah intinya ditandai dulu nah ini kancingnya yang bawah apa yang atas ditandai pakai spidol apa pakai tpk ini bagian atas misalkan tulis A nah ini bagian bawah atau enggak gini atas kiri bawah kiri yang kanan juga sama misalkan atas kanan AK yang bawah BK bawah kanan misalkan gitu nah sekali lagi jangan lupa untuk pemasangan harus pas dengan ini ya nah ada jendolannya yang bawah juga ada ada jendolannya jadi pemasangan dan pembongkaran sebisa mungkin harus dipres dan untuk merek itu biasanya berpengaruh kalau untuk merek-merek itu bisa pas dipasang bisa setirnya bisa jadi berat atau lengket ya kayak berat gitu ada yang dipasang itu langsung ringan tidak berpengaruh itu macam-macam ya tergantung mereknya bojoinnya sendiri jadi ada beberapa merek ada ya kurang lebih ada empat merek bojoin ya gitu jadi untuk bojoin di kisaran mulai 700an ya biasanya 700 ribuan itu tergantung teman-teman seleranya pakai tergantung seleranya mau pakai merek apa gitu nanti pemasangan tadi ya sudah cukup jelas mudah-mudahan nanti untuk channel-channel lainnya mungkin untuk tutorial lainnya bisa teman-teman di klik di kolom komentar mudah-mudahan saya bisa memperagakan ya atau mencontohkan isilahnya yang semampu saya dengan tutorial yang real ya yang real dan berguna bermanfaat buat teman-teman pemula khususnya dan umumnya buat teman-teman yang baru gabung di channelnya dengan evoklasik dan hobi dengan mobil VW terima kasih mungkin sekian dulu untuk tutorialnya di pemasangan baljoin sebuah mobil VKombi terima kasih dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati